Di desa Koe di Nusa Tenggara Timur, di daerah terujung Indonesia, Fins mengingat masa-masa ketika kelangkaan air terjadi. Jadi dulunya itu tahun 90-an, jadi waktu anak-anak masih kecil, saya dengan bapak ini susah setengah mati karena air, karena masalah air. Karena ketika kita cari air ini sampai berkilo-kilo, jadi anak-anak saya juga jarang mandi. Jadi anak-anak saya juga kadang-kadang yang nomor tiga itu ini terkena penyakit diare. Mungkin karena kurang kebersihan, mungkin karena masalah makan-minum. Sekarang keadaan sudah berubah untuk Fins dan keluarganya. Fins adalah penerima manfaat dari sebuah proyek UNDP oleh Fasilitas Lingkungan Global untuk melestarikan daerah aliran sungai dan hutan melalui kegiatan masyarakat. Proyek tersebut lebih dikenal dengan penguatan hutan berbasis masyarakat dan pengelolaan daerah aliran sungai telah membuat kehidupan lebih mudah di Koe. Jadi untuk kondisi sekarang, memang air sudah lancar. Yang sudah dapat air itu ada yang sudah membuat dapur hijau, tanam-tanam, sayur di depan rumah. Sudah bangga karena ketika ada pesta atau ada kedukaan, mereka tidak susah air lagi. Ya, mereka sangat senang. Sekarang sudah sehat-sehat semua. Anak Bung Suvins bahkan membuat kolam ikan dengan bantuan ayahnya. Koe terletak di sebuah daerah aliran sungai dengan keragaman hayati yang secara global signifikan. Selama beberapa dekade yang lalu, penduduknya telah membuka hutan untuk lahan pertanian. Masyarakat tidak mendapatkan keuntungan yang mereka harapkan dari pertanian. Produktivitas tanah sangat rendah, air langka, dan mereka tidak mempunyai akses ke pasar untuk menjual hasil mereka. Membuka hutan menjadikan ekosistem daerah aliran sungai Koe terganggu dan membahayakan air bersih, air, pengendalian banjir, dan habitat marga satwa. Alih-alih meningkatkan kehidupan mereka. Pembukaan hutan bahkan meningkatkan kesulitan penduduk desa Koe. Hutan, tanaman, rumput, burung, dan rusa menghilang. Sekarang dengan dukungan fasilitas lingkungan global, para penduduk desa merehabilitasi daerah aliran sungai. Kualitas air secara drastis meningkat, sebagaimana ditunjukkan dengan adanya peningkatan spesies invertebrata makro dari 7 hingga 23 dalam 3 tahun. Berkat penanaman pohon oleh masyarakat, tanah berhutan telah meningkat dan gambar lansat mengungkapkan bahwa kerusakan tanah menurun. Di Nusa Tenggara Timur, hilangnya keragaman hayati jelas terlihat. Rusa, burung kakak tua, dan beo yang dulunya mudah terlihat di hutan 50 tahun yang lalu, sekarang hanya terlihat di daerah-daerah terlindung. Keubahan itu terjadi, dan sekarang mungkin perlu dilakukan suatu rehabilitasi atau regenerasi kembali bagaimana dengan. Untuk dapat melindungi hutan dan daerah aliran sungai, masyarakat harus mencukupi kebutuhan pokoknya. Vince tidak mungkin dapat mendedikasikan waktunya untuk menanam pohon jika dia tidak punya air. Untuk tujuan itu, proyek memberikan pompa dan pipa saluran air dan mendukung para penduduk desa untuk melakukan pertanian hutan dan kegiatan ekonomi baru lain seperti pembibitan, perkebunan, peternakan, pembuatan thais, dan pembuatan madu. Tantangan-tantangan tetap ada. Beberapa rumah tangga belum terjangkau oleh pipa saluran air, dan masyarakat sedang berjuang untuk menjual thais mereka. Sekalipun begitu, para penduduk desa mempunyai air bersih dan pendapatan rumah tangga per bulan sejumlah 700 ribu rupiah. Melalui proyek ini, UNDP bekerja dengan Dinas Kehutanan di lima provinsi lain di Indonesia untuk melindungi hutan dan daerah aliran sungai melalui kegiatan masyarakat. Sejauh ini, jumlah cakupan hutan di semua lokasi proyek meningkat seluas 74 hektare tiap tahun antara 2009 dan 2013. Proyek tersebut dirancang untuk melengkapi komitmen pemerintah untuk menggunakan 300 juta dolar guna merehabilitasi hutan dan tanah yang rusak di atas 282 daerah aliran sungai yang penting. Dengan 17.508 pulau-pulaunya, Indonesia adalah salah satu dari ke-17 negara dengan keragaman hayati paling banyak di seluruh dunia. Meskipun hanya mewakili 1,3 persen dari permukaan daratan bumi, negara ini menjadi rumah bagi 11 persen dari spesies tanaman dunia, 16 persen dari spesies reptil, dan 10 persen dari spesies mamalia. Tidak ada negara lain di dunia yang mempunyai lebih banyak spesies mamalia daripada Indonesia. Populasi spesies ikon yang tersisa, seperti badak Jawa, orang hutan, dan harimau Sumatra, kelangsungan hidupnya tergantung pada upaya-upaya pelestarian. Lebih dari 500 daerah terlindung mencakup sekitar 15 persen daratan dan 5 persen kawasan laut. Keragaman hayati ini merupakan kunci untuk menopang perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia seperti Vins. Sayangnya, selama beberapa dekade yang lalu, ekosistem dan keragaman hayati Indonesia telah rusak pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sejak Indonesia memperlakukan konvensi mengenai keragaman hayati pada tahun 1994, telah banyak strategi, kebijakan, dan rencana kegiatan, dan proyek-proyek dibuat. Bagaimanapun juga, berapa sebenarnya yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk melestarikan keragaman hayati negara ini, Apakah tindakan-tindakan ini efektif? Sudahkah pemerintah menetapkan insentif-insentif yang benar untuk melestarikan ekosistem? Berapa banyak dana yang diperlukan untuk melestarikan keragaman hayati Indonesia? Untuk maksud tersebut, pada tahun 2014, dengan dukungan UNDP, Indonesia telah meluncurkan program Biofin. Bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, program tersebut ditujukan untuk mengungkapkan kesenjangan-kesenjangan untuk mendanai pelestarian keragaman hayati dan mengakses nilai kekayaan keragaman hayati negara ini. Program tersebut mencakup pelacakan penggunaan dana masyarakat dan swasta yang digunakan untuk keragaman hayati, menghitung biaya untuk melaksanakan rencana nasional untuk melestarikannya, dan mengidentifikasi penyandang dana yang potensial. Biofin adalah sebuah program harapan untuk melestarikan salah satu dari hotspot keragaman hayati yang berharga sambil meningkatkan kehidupan rakyat seperti FINS. selamat menikmati